Halo guys, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan iPhone dengan Mazda Connect di Mazda CX-5 Jadi kalau kita menghubungkan iPhone dengan Mazda Connect itu harus menggunakan aksesoris kabel asli dari Apple Jadi tidak bisa menggunakan aksesoris kabel biasa yang sebenarnya kabel ini bisa dipakai untuk mengisi daya iPhone Tapi ini bukan kabel asli, jadi tidak bisa digunakan untuk menghubungkan iPhone Anda dengan Mazda Connect Caranya seperti ini Jadi yang pertama kali dilakukan adalah buka armrest ini guys di Mazda CX-5 Lalu dibalik armrest kita akan melihat ada dua kabel USB Atas dan bawah Untuk menghubungkan Apple iPhone dengan Mazda Connect Yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus menggunakan slot yang paling kanan ini guys Yang ada logo smartphone ini Jadi kalian harus menggunakan yang kanan ini Jangan menggunakan yang kiri Kalau menggunakan yang kiri Walaupun Anda menggunakan kabel iPhone standar bawaan Anda tetap tidak akan bisa menghubungkan dengan Mazda Connect Lalu yang harus Anda lihat adalah Menggunakan kabel iPhone asli Bukan yang aftermarket guys Apapun itu merknya Lalu kita ke lock Seperti biasa Ya seperti ini guys Sudah terhubung Lalu Nanti di layar Mazda Connect akan ada notifikasi Untuk apakah Anda setuju menghubungkan Apple CarPlay Atau mengenable Apple CarPlay Atau tidak Dengan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mengarahkan ke Klik ke button di atas ini Kita akan balik ke Layar Mazda Connect Atau Opsi lain adalah Kita balik ke Mazda Connect Anda bisa arahkan ke application Lalu Anda pilih Apple CarPlay Jadi Kalau Anda balik Mau balik ke Mazda Connect Tinggal Klik Button Mazda ini Ini Klik Mazda Connect Lalu kalau Anda ingin Ke Apple CarPlay Anda bisa Klik ke Button ini Atau Anda pergi ke application Lalu Anda pilih Apple CarPlay Nah sekarang Kita akan coba Untuk menghubungkan Apple iPhone Dengan Mazda Connect Menggunakan Kabel aftermarket yang lain Bukan buatan dari Apple Dalam Contoh ini Saya akan menggunakan Kabel baseus Kabel ini bagus guys Untuk Mengisi daya iPhone Sangat bagus Tapi Ketika kita coba Untuk Mengkoneksi Apple iPhone Dengan Mazda Connect Kabel ini Tidak bisa dipakai Karena ini bukan bawaan asli dari Apple Oke ini sudah terkoneksi Antara kabel dengan port yang sesuai Tapi kita menggunakan kabel bukan bawaan dari Apple Kita lihat guys Tidak Ada Kita lihat status dari Apple CarPlay Tidak bisa dipilih Ini disable guys Robonya tidak ada Lalu ketika kita Lihat bagian kiri atas ini Juga tidak ada icon Apple CarPlay Seperti yang kita lihat tadi Jadi Koneksi Apple Dengan Mazda Connect Ada dua cara Yaitu harus menggunakan kabel aslinya Guys Kabel putih-putih seperti ini Kabel asli bawaan dari Apple Dan Anda harus mencolokkan ke Kabel USB yang Ada logo iPhone-nya Sekarang kita coba Kalau kita menggunakan Kabel asli dari iPhone Namun kita hubungkan dengan Slot USB yang paling bawah Atau sebelah kiri ini guys Kita lihat Oke Dia tadi sudah terkoneksi Kita lihat Dia sudah mencap Tapi Kita lihat Di layar Ini Apple CarPlay-nya masih disable Kita lihat guys Apple CarPlay-nya tidak bisa di klik Dan Di sebelah kiri atas Sini tidak ada logo Apple CarPlay Jadi ini ketika saya koneksikan ke Slot USB yang tidak ada logo Smartphone Nah Demikian dulu video dari saya guys Jadi kalau kalian ingin menghubungkan Apple iPhone Anda Dengan Mazda Connect Di Mazda CX-5 Terbaru Yang perlu Anda ingat Ada dua Yaitu yang pertama Anda harus menggunakan Kabel asli bawaan dari Apple Kabel putih itu guys Tidak bisa menggunakan Kabel aftermarket yang lain Terus yang kedua Anda harus menghubungkan Di slot USB Dengan gambar Smartphone yang tadi Yang di sebelah atas Atau sebelah kanan tadi Tidak bisa menggunakan Slot USB Sekian dulu Video dari saya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Dan Tunggu saya di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih sudah menonton